Kaitannya dengan kemanusiaan, apakah IKN ini dijalankan dengan betul-betul memanusiakan masyarakat Kalimantan Timur atau tidak. Tadi ibu yang terakhir bicara menyampaikan ada kasus-kasus seperti yang dialami di sepaku itu atau kasus pemaluan. Pemaluan ini kan wilayah yang sudah lama ada di situ, tetapi diperlakukan sangat tidak pantas dengan adanya ultimatum. Ultimatum yang di dalam Tribun Kalimantan Timur sudah dicabut, disebutkan begitu. Nah ini apakah karena IKN akan ketemu Komisi 2 sehingga ini dicabut atau bagaimana? Yang sangat meresahkan masyarakat di sana. Jadi itu sampai kepada saya dan tolong ini disampaikan di dalam RDPU dengan OIKR. Jadi saya sampaikan di sini, mudah-mudian ultimatum ini tidak akan pernah ada lagi muncul seperti itu. Maka masyarakat di situ merasa terhinakan. Dan itu sudah sampai kepada Panglima Dayak yang menyatakan protesnya begitu. Kami tidak setuju IKN, IKN itu hanya merusak dan seterusnya. Tentu kepentingan negara di atas itu semua. Tapi memanusiakan masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Sepaku, Semoy, wilayah-wilayah yang diambil IKN, yang di mana mereka sudah ada sebelumnya, itu sangat penting. Karena itu perhatikan betul bagaimana kemanusiaan yang adil dan berada berjalan di sana. Jangan sampai pro-kontra IKN ini menimbulkan perpecahan. Jangan sampai IKN yang kita ingin banggakan di masa depan itu kemudian memecahkan negara kita. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang tidak produktif.